Pasti penasaran kan? Berita panas apa yang mau kita sampaikan? Ini tentang pasangan, mantan pasangan lebih tepatnya tapi tetap akur, tetap bersahabat. Harmonis malah ya. Harmonis. Tamara Blazinski dengan Mike Lewis. Mantan host insert juga. Kangen juga ya sama Mike ya. Jadi kita hanya bisa melihat Mike itu dari social media karena memang lagi sibuk banget. Tersama-sama ada di sini dan salah satu hal yang kita lihat di social medianya adalah mengenai kedekatannya dengan mantan istrinya, bahkan juga dengan Rasha, dengan rakyat Tamara juga. Betul, dengan anak-anaknya juga. Nah seperti apa sih kedekatannya dan mungkin mau ngasih tips gimana caranya supaya tetap dekat dengan mantan. Mau pacaran, mau mantan bos, bisa aja. Boleh, benar-benar. Kalau anak nggak ada mantan. Ya udah, langsung ini dia. Tak selamanya perceraian selalu membuat seseorang benar-benar berpisah dengan mantan pasangan. Hal ini dibuktikan oleh aktor Mike Lewis. Pasalnya sejak resmi bercerai pada tahun 2012 silam, hingga kini Mike tetap menjaga hubungan baiknya dengan Tamara Blazinski yang tak lain merupakan mantan istrinya. Rupanya cara ampuh menjaga hubungan baik dengan mantan istrinya adalah Ia tetap bisa menjadi seorang sahabat dengan saling memberi solusi dan menjadi pendengar yang baik ketika salah satunya ada masalah. Mengingat keduanya sempat hidup bersama dan sudah mengerti akan sifat dan karakter masing-masing. Tak jarang Mike kerap menghabiskan waktu bersama Tamara. Salah satunya saat keluarga besar Tamara menggelar acara barbecue. Hal ini pun terlihat di postingan Tamara yang memperlihatkan saat Mike masih begitu akrab dengan keluarga besarnya. Ketika kita pernah bersama, saya tahu banget suara Tamara, tahu banget moodnya dia, dan saya tahu apa yang membuatnya gembira, apa yang membuatnya gembira. Jadi saya masih bisa menjadi sahabatnya dia kalau dia butuh. Dan kadang-kadang dia perlukan saya untuk berbicara dengan dia, dan saya akan berada di sana saat saya bisa. So, itu satu hal yang bisa menjaga hubungannya karena we're still friends, kita masih akrab sih, dan aku masih bisa jadi sahabatnya dia kalau dia butuh. Dan sama, if I have a problem, dan dia salah satu orang di dunia ini yang tahu banget soal perasaannya Mike, segala macam, I can talk to her, and it's nice to have that person. Walaupun kita nggak bersama lagi, but you know, we help each other. Menjaga hubungan baik dengan mantan istri, tentu bukan hal yang mudah dilakukan semua mantan pasangan suami istri, namun ini mampu dilakukan Mike dan Tamara. Selain bisa menjadi sahabat, kekompakan mereka juga dilakukan demi buah hati tercintanya Kenzo. Pria kelahiran Tokyo, Jepang ini juga mengaku kunci keharmonisan dalam menjalin hubungan dengan mantan istrinya adalah, rasa saling mengalah dan menurunkan egonya masing-masing. Ya, dan nggak mungkin nggak ada konflik juga, pasti ada. Kita akan nggak setuju dengan satu hal tentang Kenzo, pasti bikin konflik, tapi kita harus ikhlas buat ngobrol, buat berantem sedikit, tapi at least kasih solusi. You know, semua konflik bisa dilewati, tapi harus ikhlas untuk meet in the middle, you have to give a little bit. Tak bisa dipungkiri, Tamara Blazinski memang terbilang cukup tertutup seputar kehidupan pribadinya. Hal itu pun diakui oleh Mike. Meski pria berusia 34 tahun itu mengaku sedikit lega, mengingat putra pertama Tamara buah cintanya dengan Tegu Rafli, Tegu Rasha masih welcome dan bisa menjalin hubungan baik dengannya. Rasha, ya kita masih pernah ngobrol, pernah ngongkrong juga, dia lagi kuliah di Inggris kan. Aku, ya kalau dia butuh nasihat dari Om Mahi, ya nggak juga sih karena aku nggak mau dipanggil Om. Ya kalau dia masih butuh nasihat dari aku, aku ikhlas dan aku pasti, ya aku pasti simpan waktu. Dan semua mantan pasangan suami istri, namun ini mampu dilakukan Mike dan Tamara. Selain bisa menjadi sahabat, kekompakan mereka juga dilakukan demi buah hati tercintanya Kenzo. Pria kelahiran Tokyo, Jepang ini juga mengaku kunci keharmonisan dalam menjalin hubungan dengan mantan istrinya adalah, rasa saling mengalah dan menurunkan egonya masing-masing. Ya, and then nggak mungkin nggak ada konflik juga, pasti ada. Kita akan nggak setuju dengan satu hal tentang Kenzo, pasti bikin konflik, tapi kita harus ikhlas buat ngobrol, buat berantem sedikit, tapi at least kasih solusi. You know, semuanya konflik bisa dilewati, tapi harus ikhlas untuk meet in the middle, you have to give a little bit. Tak bisa dipungkiri, Tamara Blazinski memang terbilang cukup tertutup seputar kehidupan pribadinya. Hal itu pun diakui oleh Mike. Meski pria berusia 34 tahun itu mengaku sedikit lega, mengingat putra pertama Tamara buah cintanya dengan Tegu Rafli, Tegu Rasha masih welcome dan bisa menjalin hubungan baik dengannya. Rasha, ya kita masih pernah ngobrol, pernah ngongkrong juga, dia lagi kuliah di Inggris kan. Aku, ya kalau dia butuh nasihat dari Om Mahi, ya nggak juga sih karena aku nggak mau dipanggil Om. Ya kalau dia masih butuh nasihat dari aku, aku ikhlas dan aku pasti, ya aku pasti simpan waktu. Ya semuanya, that's the nice thing about this family, agak modern family sekarang. Walaupun ya we have our problem sebelumnya, kita bisa kita jalanin dengan baik. Saling mengisi, masih saling mengisi, masih saling tahu trik-trik gimana katanya kalau lagi sakit hati, kalau lagi bete, kalau lagi sedih. Nggak membayangkan dari ceritanya Mike tadi ya, mes ya, ketika, karena mereka kan udah mengenal banget, pernah saling mencintai gitu. Pernah nggak ya ada momen-momen gitu, mereka ada saking nyamanya, tiba-tiba saling tata-tata pandan, datang kembali perasaan itu. Makanya, tapi kadang suka aneh deh kalau ternyata, iya kita hubungannya masih baik, tapi kenapa dulu harus pisah ya, jadi menyayangkan gitu. Nah, iya kan, apalagi bagi fans-fansnya mereka juga kan kayaknya cocok lagi-lagi, ganteng sama cantik, sekarang juga harmonis. Tapi lagi-lagi juga pemirsa itu adalah kehidupannya mereka. Ya kan, mereka yang menjalani, jadi kita yang menyaksikan saja, hanya bisa mendoakan yang terbaik buat mereka. Betul, termasuk juga kita akan menghadirkan Arwi Bowo nih. Kita juga akan mendoakan kan, apalagi Papa Keren. Fans-fansnya nih, mama-mama atau cewek-cewek pasti banyak banget. Tapi berita apa dari Arwi Bowo? Masih berhubungan dengan statusnya sebagai seorang Papa Keren pasti. Cara dia mendidik anaknya juga nih. Nah, berita selengkapnya sesaat lagi, tetap di Insert Pagi. Menjadi ayah bagi anak-anaknya yang masih mengalami fase tumbuh kembang, Arwi Bowo rupanya paham betul apa yang harus ia lakukan kepada buah hati tercintanya. Dan biasanya jika berada di rumah, pria 45 tahun ini senantiasa menemani anak-anaknya untuk tidur. Saat itulah Arwi selalu mendongengkan Kenzo dan Marco, kedua anaknya, hingga mereka terlelap dalam tidurnya. Arwi mengaku memang biasa membuat kreasi cerita sebagai bahan dongengannya tersebut. Selain mendongeng, Arwi juga tak pernah lupa mengajak kedua anaknya untuk memanjatkan doa sebelum tidur. Kualiti time, ya mungkin bukan kuantiti, tapi lebih ke kualiti. Itu yang lebih penting. Dan kualiti time, saya biasanya, sama anak-anak saya, kalau saya ada waktu, saya yang bawa tidurin mereka, ceritain dongeng buat mereka, dongengnya kadang-kadang kreasi saya sendiri. Jadi, kemudian kita berdoa sama-sama, kurang lebih seperti itu. Wah, lumayan ya berita-berita yang membuat paginya semakin seger. Dan menginspirasi pastinya ya. Papa keren ini tetap sama anaknya, katanya bacain cerita atau segala macam. Nah, biar jadi jadwal buat mereka-mereka nanti malam mendongeng ini. Terusnya mau anaknya lah, mau pasangannya lah, mau pacarnya, dongeng ini kalau pacar lewat telepon aja tapi ya. Ya, tapi yang ringan-ringan aja kali ya, jangan tiba-tiba pemilihan gubernur, komisi politik, ekonomi. Wow, kita sudahi di sini dulu kalau lebih itu udah berat-berat. Pokoknya kita mengharapkan pemirsa bisa terus menyaksikan insert pagi yang hadir setiap hari untuk Anda pada pukul 6.30. Hanya di Class TV. Milih kita bersama. Terima kasih telah menonton!